Saya adalah dokter Iris, dokter-dokter Iris. Beliau minister kesehatan, kedokteran kerja. Sampai dengan hari ini dikabarkan masih dilaporkan kepada KPU terkait dengan musibah yang diterita oleh para petugas penyelenggara pemilu kita. Baik yang meninggal dunia, sakit maupun ada kecelakaan. Alergi imunologi, kemudian di sebelahnya adalah dan informasi tadi pagi juga saya dapatkan bahwa angkanya sudah hampir 296 yang meninggal. Terus terang buat kami ini menjadi suatu bahan evaluasi dari sudut kelas dokteran kenapa ini bisa terjadi. Kemudian berikutnya dokter-dokter, mereka memang berada dalam kondisi fisik dan psikis yang cukup berat. Dan kondisi kerja yang juga tidak nyaman, biasanya dalam dunia terbuka, kebelum angin, hujan, dan yang lain-lain. Jadi boleh dibilang memang petugas ini berada dalam kondisi yang secara kesehatan, memang kondisinya tidak baik buat yang bersambutan. Sehingga boleh dibilang ketika terjadi sesuatu, kita bisa lakukan faktor kelelahan baik fisik maupun psikis terjadi pada petugas-petugas tersebut.